Di video kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi yang kita pakai untuk nge-YouTube. Selamat datang di channel V2AT dengan gue Adam. Dan di video kali ini, kita akan membahas aplikasi apa saja yang kita pakai untuk nge-YouTube. Nah, sebelum mulai ke inti videonya, saya minta kepada kalian untuk like, komen, dan subscribe. Supaya aku lebih semangat lagi buat bikin videonya. Dan channel ini dapat memberikan manfaat dan juga hiburan kepada kalian semua. So, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama itu aku pakai aplikasi KineMaster Pro. Nah, di KineMaster Pro ini, aku edit video aku yang akan aku upload di YouTube nanti. Setelah aku shoot dari kamera, langsung aku edit di aplikasi KineMaster ini. Fiturnya sangat banyak. Kita bisa menambahkan chroma key. Chroma key itu adalah grand screen atau layar hijau. Dan kita akan bisa memisahkan objek dengan background videonya. Di aplikasi ini cukup lengkap banget. Nah, kalian bisa langsung download di link description box video ini. Nah, yang kedua itu ada Pixelab. Di Pixelab ini aku biasa menggunakan untuk membuat thumbnail video atau cover video. Yang akan aku pasangkan pada video aku di YouTube nanti. Aplikasi ini cukup simpel dan lengkap banget. Kalian bisa menggabungkan semua teks yang ada pada aplikasi ini. Nah, kalian bisa langsung coba dan link downloadnya ada di description box. Yang ketiga itu ada Ajet Screen Recorder. Di Ajet Screen Recorder ini, aku biasa memakainya untuk merekam layar handphone. Kan, kalau kita menjelaskan secara detail, kan nggak mungkin kita harus mengasih contohnya. Dan aplikasi Ajet Screen Recorder ini sangat recommended. Kenapa harus Ajet Screen Recorder? Karena Ajet Screen Recorder ini tidak ada watermarknya dan kita langsung bisa memilih resolusi yang kita inginkan. Yang keempat, yaitu adalah YouTube. Nah, di YouTube ini kita biasa menggunakan aplikasi ini untuk mengupload video ataupun melihat inspirasi-inspirasi dari channel-inspirasi lain. Nah, yang terakhir itu ada Creator Studio. Di Creator Studio ini aku biasa menggunakan untuk melihat komentar-komentar yang masuk dan berapa banyak subscriber aku yang masuk pada YouTube aku. Nah, itu dia 5 aplikasi yang biasa aku pakai untuk nge-YouTube. Kalau kalian penasaran, kalian langsung cek description box untuk melihat aplikasi-aplikasi yang aku pakai. Dan kalian bisa langsung download ada link-nya di description box. Ingat, di description box di bawah ini. Oke, itu aja dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagi yang belum follow Instagram aku, follow dulu at adamkdg. Oke, aku tunggu. Dan itu aja gue Adam. Salam tutorial. Sampai jumpa ya! Sampai jumpa ya! Sampai jumpa ya!